Masih bersama kami pemirsa pada Jumat 1 Juli 2022 Lentama Lempat Tanjung Pinang laksanakan upacara penutupan serbuan teritorial TNI tahun 2022 yang dipimpin langsung oleh Brikjen TNI Marinir Imade Wahyu Santoso. Upacara dilaksanakan di lapangan samping kantor camat Tanjung Pinang Kota Kampung Bugis. Kegiatan serbuan teritorial ini dilaksanakan di seluruh Indonesia dan merupakan wujud Dharma Bakti TNI yang dilaksanakan oleh Komando Kewilayahan, Pemerintah Daerah, TNI Polri, serta seluruh komponen masyarakat. Kegiatan serbuan teritorial ini berupa kegiatan fisik maupun non-fisik yang telah dilaksanakan di dua tempat yaitu di Pulau Penyengat dan Kampung Bugis. Ada pun kegiatan fisik berupa renovasi rumah tidak layak huni sebanyak 9 unit, renovasi TPA dan surau masing-masing 1 unit, renovasi atau perbaikan bentor sebanyak 7 unit, serta perbaikan pompong yang merupakan sarana transportasi dari Tanjung Pinang menuju Pulau Penyengat sebanyak 68 unit. Kemudian kegiatan non-fisik berupa penyuluhan, bakti sosial berupa pembagian sembako sebanyak 1.500 paket, penyerahan alat olahraga, serta tabur benih ikan kerapu sebanyak 10.000 ditanjung lanjut. Tadi kita sudah lihat bersama kegiatan penutupan serbuan teritorial yang dilaksanakan oleh TNI ini merupakan optimalisasi kegiatan teritorial yang merupakan wujud Dharma Bakti TNI yang dilaksanakan oleh Komando Kewilayahan, Pemerintah Daerah, kemudian TNI Polri yang ada di daerah ini, termasuk juga dari pihak ketiga, dalam ini dari Petamina, termasuk dari seluruh komponen masyarakat. Kegiatan ini terlaksana berkat soliditas dan generisitas dari TNI Polri, Pemerintah Daerah, termasuk seluruh komponen masyarakat, termasuk juga dari Pertamina. Pembagian sembako, kerjasama antara Pertamina dengan TNI sebanyak 1.500 unit yang dilaksanakan di Kampung Bukis, Kulau Penyengat, maupun di Kijang. Dan harapan dari kita semua, apa yang sudah kita laksanakan ini, baik kegiatan fisik maupun non-fisik, dapat terus berlanjut meningkatkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dari masyarakat, kemudian dapat berlanjut roda perekonomian, kemudian dapat meningkatkan tarap hidup. Dan apa yang sudah dilaksanakan ini, supaya dipertahankan, supaya ditingkatkan, baik itu kerjasama, gotong-royong, dan lain sebagainya, untuk persatuan kita semua. Diharapkan dari kegiatan serebuan teritorial yang telah dilaksanakan, dapat terus berlanjut dan dapat ditingkatkan, baik itu dalam kerjasama maupun gotong-royong. EPD TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.